Dua wanita dari negara yang berbeda harus bekerja sama melawan komplotan penculik dengan menggunakan aksi bela diri hebat demi menyelamatkan seorang anak laki-laki dari sindikat jual-beli organ manusia. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Nah, film dimulai dengan memperlihatkan kasus-kasus kriminal yang sedang marak terjadi di sebuah kota di negara Malaysia yaitu penculikan anak di mana tujuan penculikan tersebut adalah untuk jual-beli organ manusia. Di sebuah kafe, seorang pria yang disapa dokter mendapat telpon dari seorang wanita yang memohon untuk menyelamatkan cucunya. Dokter tersebut meminta jumlah uang yang banyak agar hal tersebut dapat terlaksana. Sang dokter lalu berpapasan dengan seorang anak laki-laki yang kehilangan bola. Ia menyapa ramah pada anak tersebut. Namun, ada niat tersembunyi di balik senyum sang dokter. Dokter tersebut lalu menelpon sebuah sindikat untuk bertemu membahas bisnis mereka. Pertemuan pun terjadi di jalanan. Ternyata sang dokter merupakan bagian dari sindikat penculikan anak demi mendapatkan organ yang dibutuhkan. Ia meminta bantuan Betayan dan Omar, salah satu sindikat yang bertugas untuk mencari target. Seorang anak usia 7 sampai 12 tahun yang sehat. Setelah sebelumnya membayar uang muka, Omar dan rekan lainnya tampak mulai menjalankan misi pencarian mereka. Di sisi lain, seorang pengacara berbicara dengan dua klien di hadapannya. Seorang wanita bernama Safia dan seorang pria bernama Sam. Pembahasan mereka adalah mengenai ahli waris dari semua harta yang ditinggalkan kakak mereka yang baru saja meninggal dunia. Di mana harta tersebut jatuh ke tangan anaknya yang bernama Adam. Namun, karena Adam masih anak-anak, harta tersebut akan diamanahkan penggunaannya kepada Safia sampai ketika Adam berusia 18 tahun. Adam terlihat bersedih sepeninggal orang tuanya. Tapi Safia yang kini mendapatkan hak asuh atas Adam terlihat sangat menyayangi Adam dan selalu berusaha menghiburnya. Hari-hari berlalu dengan kesibukan Adam bersama teman-temannya bermain musik. Safia senantiasa ada untuk Adam. Sementara itu, Safia sendiri adalah seorang atlet muatai yang sangat ahli. Ia memiliki teman yang berasal dari kota Lampung, Indonesia yang juga merupakan seorang atlet bela diri bernama Desi. Desi menelpon Safia memberitahukan keberadaannya di Kuala Lumpur dalam acara menghadiri undangan seminar. Desi meminta Safia untuk menemaninya membeli oleh-oleh sebelum Desi pulang kembali ke Lampung dua hari ke depan. Sementara itu, di sisi lain, Sam sedang dicegat oleh dua orang pria yang bertujuan untuk menagi hutang kepadanya. Sam yang tak mampu membayar hutang mendapat sedikit penyiksaan. Sam lalu menelpon Safia meminta bantuan untuk meminjamkan uang milik Adam kepadanya. Tapi Safia menolak. Saat Safia dan Adam pulang ke rumah, Sam datang dan kembali mengutarakan niatnya. Namun lagi-lagi, Safia menolak meminjamkan uang yang memang bukan miliknya kepada abangnya tersebut. Sebelum pulang, Sam berpamitan dengan Adam. Tapi saat itu, ada seorang pria tak dikenal dari kejauhan tengah memperhatikan Sam dan Adam. Esok harinya, saat Safia menepati janjinya untuk menemani Desi berbelanja sebelum pulang ke Lampung, Desi mengutarakan keinginannya untuk mengajak Safia dan Adam ikut dengannya ke Lampung esok hari. Dan tampaknya Safia dan Adam setuju. Namun, di satu sisi ada sindikat penculik yang tampak terus-menerus memperhatikan gerak-gerik mereka. Ternyata, para penculik sedang mencoba menggali informasi tentang target mereka selanjutnya, yaitu Adam. Dan ketika informasi sudah didapatkan secara utuh, tampaknya sindikat tersebut akan segera melancarkan aksinya. Pagi hari selanjutnya, terlihat Adam dan Safia telah bersiap dengan koper mereka sesuai dengan rencana menuju Lampung yang mereka bahas tempoh hari. Dari kejauhan, dua orang sindikat penculik memperhatikan dengan teliti. Safia melajukan mobilnya. Berdua bersama Adam melakukan perjalanan menuju hotel untuk menjemput Desi menuju bandara. Tapi, di perjalanan mobil mereka dicegat oleh sebuah mobil. Dua sindikat penculik turun dan mengancam akan membunuh Adam jika Safia melaporkan mereka ke polisi. Mereka lalu membawa Adam ke mobil mereka dan meninggalkan Safia. Setelah sebelumnya, turut mengambil tas berisi uang dan handphone milik Safia. Safia memutuskan untuk mengejar mobil penculik yang membawa Adam. Di lobi hotel, Desi menunggu kedatangan Safia dan Adam yang seharusnya sudah tiba untuk menjemputnya. Desi tampak harap-harap cemas. Sementara, nomor Safia tak mengangkat teleponnya. Tentu saja karena handphone Safia diambil penculik. Sudah menunggu terlalu lama dan kemungkinan tertinggal pesawat, Desi lalu mendapatkan telepon untuk tugas terbarunya, yaitu menjadi juri MMA di kota Hatyai. Sehingga kepulangannya harus tertunda. Mengendarai sepeda motor, Desi menuju Hatyai. Dalam pengajaran Safia, mobilnya kehabisan bahan bakar. Safia tertunduk lemas di dalam mobilnya tanpa uang dan tanpa handphone. Entah dari mana seorang bapak yang baru pulang bekerja, melintas dan membantu dengan ikhlas, memberikan bensin dan uang miliknya untuk Safia pergunakan. Adam yang telah sadar dari bios pingsannya, berteriak meminta pertolongan hingga Adam harus diikat oleh sindikat penculik. Safia kebingungan mengikuti kemana arah mobil penculik Adam. Ia teringat tulisan di topi salah satu penculik, yang sama dengan baju seorang wanita. Karena itu, ia menanyakan arah di mana baju dan topi yang sama dijual. Safia pun mengikuti rute yang diberikan. Kini Omar dan Betayan berpisah. Betayan membawa Adam dan uang bayaran, sementara Omar mendapat bagiannya. Sin lalu menunjukkan beberapa pria dari Thailand di stasiun imigrasi menuju Malaysia. Mereka terlihat berkomunikasi dengan Betayan, membahas bisnis jual beli organ tersebut. Benar saja, di tempat yang bergedok bengkel, Betayan terlihat bertemu dengan orang Thailand tersebut, membahas eksekusi terhadap anak-anak yang beri curi. Saat Betayan selesai dengan urusannya dan melanjutkan perjalanan, Safia melihat mobil tersebut yang melintas dan langsung mengikutinya sampai ke sebuah tempat. Saat Betayan masuk ke dalam bangunan, diam-diam Safia mengambil tas berisi uang dan handphone miliknya. Segera setelah Betayan selesai dengan urusannya, Safia langsung menyerang dengan jurus-jurus bela diri yang ia kuasai sebagai seorang atlet. Betayan melarikan diri, tapi Safia terus mengecarnya. Terjadi perkelahian sengit antara Betayan dan Safia, tapi Safia berhasil menguasai keadaan. Dari keterangan Betayan yang tengah disiksa Safia, akhirnya Safia pergi menuju bengkel sebelumnya yang katanya tempat Adam berada. Sebelumnya, Safia menelpon Desi menggabarkan apa yang terjadi dengan dirinya dan Adam. Setibanya Safia di bengkel yang dimaksud, para sindikat terlihat telah mengetahui kabar kedatangan Safia dari Betayan. Hingga Safia langsung mendapat serangan dari para sindikat yang berkedok sebagai mekanik. Tapi, di tempat tersebut tidak terdapat tanda-tanda keberadaan Adam, sehingga Safia lagi-lagi diarahkan menuju suatu tempat. Desi yang berhenti di suatu tempat teringat akan Adam, sehingga tampaknya ia memutuskan untuk merubah rute perjalanannya. Sementara itu, wanita kaya yang membutuhkan donor organ untuk cucunya, kini menerima kabar gembira bahwa esok pagi putranya akan menerima donor tersebut. Tentu saja, itu pertanda buruk bagi Adam dan anak-anak yang sedang diculik. Sebelum Safia sampai di gudang yang dimaksud, Betayan telah membawa kembali Adam untuk diserahkan kepada dokter yang akan mengoperasinya untuk mengambil organ yang dibutuhkan. Saat Safia tiba, ia menyelinap ke dalam mobil untuk bisa masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, Safia tak lagi menunggu lama-lama. Ia langsung menghajar satu persatu orang yang ia temui, dan ia yakini terlibat dalam sindikat penculikan tersebut. Namun, Safia kewalahan menghadapi jumlah lawan dan ia sudah sangat lelah. Desi yang baru saja tiba dengan mengikuti signal GPS dari handphone Safia, langsung mengikuti sumber suara. Dan menemukan Safia dalam keadaan terikat. Desi langsung terlibat berkelahian untuk menyelamatkan Safia. Di dalam sebuah ruangan, mereka menemukan anak-anak lain yang diculik. Namun, tak terlihat sosok Adam, hanya sebelah sepatunya saja. Safia dan Desi dengan membawa satu orang sindikat yang terikat, mereka meminta diarahkan menuju lokasi eksekusi terhadap anak-anak yang diculik tersebut. Di bangunan yang dituju, dokter telah bersiap untuk melakukan operasi kepada salah satu anak. Safia dan Desi yang telah tiba, langsung dihadang beberapa komplotan termasuk PTN. Kini, Safia berhadapan langsung dengan dokter yang sedetik lagi akan membelah perut seorang anak. Safia berjuang sekuat tenaga menggagalkan operasi tersebut. Namun, anak tersebut diketahui bukanlah Adam. Mereka bersyukur karena Adam masih dalam kondisi baik-baik saja, terikat di sebuah kursi roda di suatu ruangan. Sebelum pergi dari tempat tersebut, Desi berencana menelpon polisi dan memeriksa sekeliling. Tapi, Safia justru kembali diserang oleh komplotan penculik yang mengancam akan melukai Adam. Namun, kemampuan bela diri Safia tidak main-main. Ia mengalahkan semua penjahat di hadapannya. Polisi pun tiba dan menangkap sindikat penculik di dalam gedung. Esok malam, saat suasana sudah kembali tenang, Desi menginap di rumah Safia dan Adam. Saat itu, Safia terkejut dengan kehadiran seorang penculik yang ternyata melarikan diri. Ia mengancam akan melukai Adam dan mereka. Tapi, penculik tersebut berhasil dikalahkan Desi. Sementara Safia yang memegang telepon penculik yang berbunyi menadari bahwa Sam abangnya ternyata terlibat dalam penculikan Adam dengan tujuan melunasi hutangnya kepada mereka. Dan, polisi pun menangkapnya. Film diakhiri dengan memperlihatkan Safia, Adam, dan Desi bersiap menuju bandara untuk melakukan perjalanan ke Lampung untuk menepati janji mereka kepada Desi. Demikianlah alur cerita dari film Malaysia terbaru tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye!